assalamualaikum dulur Oke balik lagi bersama para jagoan yang channel malam hari ini kita lagi ngobrek power supply atau switching atau smps handkey jadi ini kasusnya apa tidak bisa kita setat jika kita setat eh pin setat atau PS on biasanya warna hijau kabelnya dengan ground itu Hai dia tidak bisa ngangkat jadi cuma hidup sebentar kayak mau ngangkat tapi dia kemudian mati lagi jadi kemungkinan besar memang yang dari awal kita duga yang ndak beres adalah bagian sekunder ya primer aman primer aman nah kemudian tadi langkah-langkah pengetesannya juga saya colokkan dulu ini ya saya colokkan dulu jadi tegangan standby itu kita tes dia Hai aman 5,1 volt jadi ini tegangan standby kemudian Hai 12 volt itu dia cuma ketika kita hubungkan ini di on kan itu dia cuma mau mengangkat sebentar kemudian tidak mau berputar jadi Hai indikasinya adalah ketika begitu ada mungkin bagian dari tegangan ini yang short ya ada ada output dari sekunder ini yang short karena ini tegangannya cuma ada 12 volt 12 kemudian tegangan ini min 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 12 at sama tegangan stabil 5 volt nah ini tadi saya coba-coba ini sudah tadi udah saya sedot ya jadi ada dua dioda yang output 12 ini sudah saya sedot setes nggak ada yang putus kemudian saya beralih ke kemudian saya beralih ke bagian tegangan min 12 nya ini min 12 volt Hai ada plus 12 ada min 12 ini kemudian saya temukan ada sebuah dioda yang saya ukur itu putus ini guys dioda skotky Hai dioda skotky Hai serinya MBR 2100 Hai dioda skotky Hai gisah tunjukkan kalau ini sudah putus kita ukur lagi ini jalan kita balik Hai set juga jalan dia jepul ya sehingga smpsi ini atau power supply ini tidak bisa bekerja karena terdeteksi ada tegangan yang tidak keluar atau short sehingga pengaman atau IC modul pengamannya memerintahkan sistem untuk di off kan atau disadun nah iseng-iseng tadi saya ganti ini sudah saya ganti ini juga copotan dari PSU komputer ya copotan lebih di bagian tegangan 12 volt Hai ini saya coba saya ganti sudah ada sudah bisa keluar tegangan ini cepat funnya juga udah nyala ini saya saya ukur atau Hai aku kabel guys udah nyala ya oke saya ukur dulu tegangannya Hai atau bisa tak saya kasih bukban kipas ya ini saya kasih beban kipas high speed nanti kedengaran suaranya ya oke ya udah bekerja jadi ini kerusakan bagian sekunder ada satu diode nah kalau ini kita tes gitu Hai nih coba ini aku coba ini avonya ya tuh ada anak kecil mendekati ini ya oke kalau lepas sininya sorry sorry power on nya oke kita tes ini 12 volt udah keluar yang ini min 12 min 11 ya kurang dikit terangnya sama ini standby tegangan standby yang 12 udah keluar semua jadi tegangan outputnya ini 12 min 12 sama standby oke begitu jadi cuma gara-gara ini biang keroknya di yoda skotky mbr-2100 Hai terima kasih semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum